Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat youtube kembali lagi bersama saya Erwin Hamchan Di video kali ini saya ingin berbagi tutorial Bagaimana cara membuat tulisan warna-warni yang bergerak ya teman-teman Contoh tulisannya seperti berikut ya teman-teman Nah itulah contoh tulisan warna-warni yang bergerak ya teman-teman Untuk membuat tutorial ini saya hanya membutuhkan satu aplikasi saja teman-teman Yaitu aplikasi Gain Master Buat teman-teman Tonton video ini sampai selesai Jangan skip agar teman-teman gampang memahaminya Nah teman-teman bantu channel ini agar berkembang Jangan lupa like dan subscribe Dan nyalakan loncengnya Agar teman-teman setiap saya upload video terbaru Teman-teman orang pertama yang mendapat notifikasi terbaru dari video saya Oke teman-teman Langsung aja kita mulai tutorialnya Oke teman-teman bisa langsung saja buka aplikasi Gain Master nya Selanjutnya teman-teman bisa klikkan pada icon plus ini Lalu disini teman-teman milih project 16 banding 9 Selanjutnya kita akan memasukkan background polos terlebih dahulu ya teman Background dari bawaan aplikasi Gain Master ini Dengan cara teman-teman klikkan bacaan media Lalu disini teman-teman cari background nya Nah disini teman-teman pilih background warna hitam ya teman-teman Setelah teman-teman pilih teman-teman tekan tanda checklist Lalu teman-teman bisa memanjangkan sedikit background nya Teman-teman klikkan aja Lalu teman-teman tarik Selanjutnya teman-teman dorong ke belakang Lalu teman-teman tekan tanda checklist Selanjutnya kita akan memasukkan text nya Dengan cara teman-teman bisa klikkan bacaan layer Lalu disini teman-teman klik bacaan text Nah disini teman-teman bebas mau membuat text sesuai segera teman-teman ya Saya contohkan saya membuat channel saya Setelah teman-teman tulis teman-teman tekan tanda ok Lalu tulisannya teman-teman bisa atur Teman-teman bisa besarkan sedikit Oke Sekarang kita akan merubah font tulisannya Dengan cara di sebelah kanan ada simbol A Teman-teman klikkan Nah disini teman-teman bebas memilih font apa yang mau dipakai Saya contohkan saya memakai robot tobol Lalu teman-teman tekan tanda checklist Selanjutnya di sebelah kiri ada titik tiga Teman-teman bisa klikkan titik tiganya Lalu teman-teman duplikatkan Teman-teman klikkan bacaan duplikat Nah teman-teman klikkan bacaannya Lalu teman-teman tarik ke bawah Cara ini untuk mempersingkat ya teman-teman Jadi kita tidak perlu lagi merubah fontnya Selanjutnya tulisan yang kedua ini akan kita edit Dengan cara di sebelah kanan ada simbol kotak paling atas Yang berbentuk keyboard Teman-teman klikkan Nah teman-teman aku saja yang ini Teman-teman ganti Sesuai selera teman-teman Selanjutnya teman-teman klik bacaan OK Lalu teman-teman atur saja kebesaran Tulisan ini Sesuai selera teman-teman Oke selanjutnya teman-teman kita akan merubah warna tulisan ini Teman-teman klikkan tulisannya Lalu di sebelah kanan ada simbol bulat warna putih Teman-teman klikkan Nah teman-teman harus memilih warna hijau ya teman-teman Setelah teman-teman pilih Teman-teman tekan tanda checklist Begitu juga bacaan keduanya Teman-teman berubah lagi warnanya dengan cara yang sama seperti tadi Teman-teman klik bacaannya Lalu di sebelah kanan ada simbol putih Lalu teman-teman ubah ke warna hijau Setelah teman-teman pilih Teman-teman tekan tanda checklist Oke selanjutnya disini Disini backgroundnya kepanjang ya teman-teman Kita akan menyesuaikan dengan tulisannya Dengan cara teman-teman geser ke belakang seperti ini Teman-teman klikkan backgroundnya Lalu di sebelah kanan ada muncul simbol gunting Teman-teman klikkan Nah kita akan memangkas bagian belakang background Dengan cara teman-teman klikkan bacaan nomor 2 Yaitu bacaannya trim to right of playhead yang ini ya teman-teman Selanjutnya teman-teman tekan tanda checklist Nah tulisan ini sekarang kita akan ekspor atau kita simpan ya teman-teman Dengan cara teman-teman kembali aja sekali Nah teman-teman pilih lagi tulisan yang sudah kita buat tadi Ini punya saya yang tadi Lalu teman-teman klikkan Maka dia ada muncul simbol berbentuk share ini teman-teman Teman-teman klikkan simbol share ini Lalu teman-teman ekspor Jadi untuk membuat tutorial ini Ada 2 kali penye eksporan ya teman-teman Oke penye eksporan pertama sudah selesai Selanjutnya teman-teman kembali aja 2 kali 1 2 Nah teman-teman bisa langsung klikkan kembali pada icon plus Lalu teman-teman klikkan kembali Pilih project 16 banding 9 Nah selanjutnya kita akan memasukkan kembali background polos ya teman-teman Dengan cara teman-teman klikkan bacaan media Lalu teman-teman cari backgroundnya Nah disini teman-teman harus memilih background warna putih ya teman-teman Setelah teman-teman pilih teman-teman tekan tanda check please Lalu backgroundnya teman-teman tarik ke belakang Selanjutnya kita akan memasukkan tulisan yang sudah kita ekspor tadi Dengan cara teman-teman klikkan bacaan layer Nah disini teman-teman pilih bacaan media Lalu teman-teman cari dimana tulisan yang sudah teman-teman ekspor tadi Teman-teman klik teman-teman pilih Nah seperti ini teman-teman Selanjutnya teman-teman klikkan kembali tulisannya Teman-teman besarkan sampai menutup background yang di belakang yang warna putih ya teman-teman Teman-teman penuhkan seperti ini aja Nah kalau sudah seperti ini teman-teman lihat di sebelah kanan Kita akan menghilangkan warna hijau ini Dengan cara di sebelah kanan itu teman-teman ada bacaan Teman-teman scroll ke bawah Teman-teman cari bacaan chroma key Teman-teman klik chroma key Lalu disini enable-nya teman-teman aktifkan Setelah enable-nya diaktifkan maka warna hijaunya akan hilang Kalau belum hilang teman-teman bisa atur disini teman-teman Setel ini disini aja setelnya Sampai warna hijaunya hilang Selanjutnya teman-teman tekan tanda checklist Nah untuk disini teman-teman tulisannya kepanjangan Jadi backgroundnya kita panjangkan juga sesuai dengan bacaannya Teman-teman klik backgroundnya Teman-teman atur aja sesuai panjangnya dengan tulisannya Oke Teman-teman samakan aja panjangnya Nah disini teman-teman dorong ke belakang Lalu kita akan coreti tulisan yang sudah kita buat ini Dengan cara teman-teman klikkan bacaan layer Nah disini teman-teman bisa memilih bacaan handwriting Nah disini teman harus memilih warna yang cerah ya teman Yang norah ya Lalu disini teman-teman pilih simbol pinsil Teman-teman klikkan ini Nah teman-teman cari simbol pinsil ya teman-teman Oke setelah teman-teman pilih simbol pinsilnya Lalu teman-teman ubah warna coretannya Terserah teman-teman mau warna apa duluan Disini saya warna kuning aja duluan Lalu untuk ketebalan coretannya Teman-teman bisa atur disini Nah teman-teman pilih aja Kalau bisa jangan terlalu besar kali Disini saya sudah standar Saya pakai yang ini ya teman-teman Setelah itu teman-teman coret tulisannya seperti ini Nah selanjutnya teman-teman ganti lagi warnanya Dengan cara di sebelah kanan Itu ada simbol bulat warna kuning Teman-teman klikkan Nah teman-teman ubah warna Terserah teman-teman Disini saya memakai warna merah Lalu teman-teman tekan tanda checklist Lalu teman-teman kembali coretkan tulisannya Disini saya hanya pakai 3 warna aja nanti teman Saya pakai 3 warna aja Oke kalau sudah seperti ini Kembali teman-teman klikkan di sebelah kanan Simbol bulat warna merah Disini saya pilih warna biru Lalu teman-teman tekan tanda checklist Nah teman-teman kembalikan Teman-teman kembali coretkan tulisan yang sudah kita buat tadi seperti ini Oke kalau sudah seperti ini Di sebelah kiri itu ada titik 3 Teman-teman bisa langsung klikkan titik 3 nya Nah disini teman-teman memilih bacaan Send backward ya teman-teman Jadi guna teman-teman klikkan bacaan ini Maka coretan ini akan pindah ke belakang ya teman-teman Jadi background dia teman-teman Sudah seperti ini lalu Teman-teman tekan tanda checklist Oke maka dia seperti ini teman-teman Setelah teman-teman klikkan bacaan send backward tadi Coretan tadi akan pindah ke belakang Jadi warna tulisannya campur-campur ya teman-teman Selanjutnya kita akan memasukkan animasi masuk Untuk coretan ini Dengan cara teman-teman klikkan bacaan handwriting nya Lalu di sebelah kanan ada muncul simbol kotak Simbol bulat warna 3 bulatan yang ini Nah teman-teman pilih Animasi masuknya sesuai selera teman-teman Nah disini saya memilih draw by stroke Untuk durasi kecepatannya Teman-teman bisa atur melalui ini teman-teman Kalau bisa semakin lambat aja Disini Saya pilih paling lambat pun tetap kencang dia teman-teman ya Mungkin udah bawa aplikasi fanmaster nya Setelah teman-teman pilih durasi kecepatannya Atau kelambatannya Teman-teman tekan tanda checklist Nah disini kan teman-teman Hand reading nya pendek Teman-teman klikkan hand reading nya Kita akan memotong bacaan sama background warna putih nya Supaya tidak mengukur kita untuk memotong Teman-teman klikkan hand reading nya Teman-teman dorong ke belakang Nah seperti ini Sampai kandas Lalu teman-teman klikkan bacaan nya Bacaan tulisannya Seperti ini Lalu teman-teman Di sebelah kanan ada simbol gunting Teman-teman klik Maka kita akan memotong Bagian belakang ya teman-teman Dengan cara teman-teman klikkan Bacaan nomor 2 Trim to rec of it Teman-teman klikkan Maka Bagian belakang bacaan terpotong Selanjutnya teman-teman tekan Tanda checklist Lalu Background putih nya Kembali teman-teman klikkan Kita akan memangkas nya juga Kita samakan Teman-teman klikkan Background putih nya Maka di sebelah Ada simbol gunting Teman-teman klikkan Kembali simbol gunting nya Lalu teman-teman pilih Bacaan nomor 2 Trim to right of playet Yang ini teman-teman Maka bagian belakang Background akan terpotong Selanjutnya teman-teman Tekan tanda checklist Oke selanjutnya Tulis ini Teman-teman dorong ke belakang Nah jadinya seperti ini teman-teman Selanjutnya kita play kan ya teman-teman Kita play kan Apaku sudah berhasil Nah disini sudah berhasil teman-teman Disini Tulisan warna-warni bergeraknya Sudah berhasil teman-teman Kita play kan kembali Oke seperti ini teman-teman Selanjutnya kita akan Mengekspor tulisan ini Teman-teman kembali aja Sekali Lalu teman-teman pilih Yang sudah dibuat tadi Yang ini Saya yang ini teman-teman Lalu disini ada Muncul simbol share Teman-teman bisa klikkan Lalu teman-teman ekspor ya Teman-teman tunggu sampai selesai Pengeksporannya Oke disini Pengeksporannya sudah selesai Sekarang kita lihat hasilnya Selanjutnya kita akan keluar dari Aplikasi Canmaster ini Sekarang kita lihat Hasil yang sudah kita ekspor tadi Disini saya menyimpannya Otomatis di pengelola file Sekarang saya buka pengelola file saya Nah ini dia Yang sudah kita ekspor tadi Disini saya Applykan dulu ya teman-teman Nah Itulah hasilnya teman-teman Oke ya teman-teman Nah buat teman-teman youtube Jangan lupa Dukung channel ini Agar terus berkembang Jangan lupa Like dan subscribe Nyalakan juga loncengnya Agar setiap saya upload video terbaru Teman-teman adalah orang pertama Yang mendapat notifikasi terbaru dari video saya Oke teman-teman Sekianlah video dari saya Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!